Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dikelilingi saya Niko di Niko Channel nah teman-teman ini sesuai judul ya wisata panderman kota batu nah sebenarnya saya juga tidak tahu ya karena ini saya langsung saja tadi tidak ada rencana ke sini tapi kok lihat-lihat video saya yang lama itu saya tuh melihatkan teman-teman melihat video saya yang kalau misalkan ke batu waduh eh kalau Pak Tentara pakai kenalpot burung kayak gitu tuh ditilang apa enggak ya saya ingin tahu Pak Tentara atau Pak Polisi yang pakai kenalpot burung itu ditilang apa enggak kok malah membahas kenalpot nah jadi saya melihat itu kalau misalkan saya pas review lewat sini teman-teman itu kan mesti saya tanya kalau saya masuk wisata gunung panderman itu loh wisata panderman kota batu itu apa ya nah itu saya enggak tahu karena saya penasaran saya akan menuju ke sana jadi ini kita tadi habis dari arah museum angkut kota batu ya jatimpak 1 terus kemudian museum angkut kita mengarah ke sini ini mengarah ke utara ke arah coban rondo ke arah pujon segala macam teman-teman nah ternyata jalannya lumayan rame juga ya ini sepintas tak tunjukkan kondisi di sini nanti saya rencana di sana tuh mau menuju ke arah pos pendakian gunung panderman teman-teman nah jadi kalau teman-teman ingin menikmati sunrise di kota batu itu salah satunya di gunung panderman saya sudah ada rencana sih sekitar 3 tahun yang lalu mau naik ke sana tapi sampai sekarang belum terlaksana nah di kiri itu ada gunung panderman nanti kita akan coba terbangin drone ke sana ya ini kalau ke kanan tuh ke arah kota batu pusat kotanya ya terus kemudian kita lurus ya kanan ke arah kediri juga bisa wana wisata panderman asik kita lurus kita lurus ini pilih mobilnya wana wisata panderman serbet nah kita masuk di sini kita pelan-pelan saja asik ada yang jual manuk ini uh lumayan apik kapan hari saya juga lihat vlognya siapa ya mas siapa gitu saya lupa namanya itu juga mengarah ke sini nah liat nih jalannya kecil sih saya tadi juga uh ini ada apa ini teman-teman kok candi buru budur dibangun wanyar ini oh mesjid ya oh iya oh iya waktu ini ngangguk waktu batuan desit asik saya kalau misalkan salah penyampaian saya mohon maaf teman-teman karena saya belum pernah masuk wilayah sini ya baru pertama kali ini dan ini pun juga enggak enggak ada rencana dari jauh-jauh hari tadi habis ada acara kantornya istri saya habis itu saya langsung ke sini istri saya masih lanjut nih uh nanti kita mengarah ke anu teman-teman mengarah ke pos pendakianya ya asli dingin ini ini walaupun sehunya 22 tapi ini sudah mulai matahari muncul ya teman-teman tapi sehunya 22 kalau saya lihat di google itu jalannya nanti ada yang puffingnya ini bisa ke kanan bisa lurus tapi kita coba yang lurus dulu teman-teman villa roland kanan roland villa kanan ini disana tuh kita lurus dulu ya tanjakannya lumayan ini saya pakai motor motor matic ya maha x-mac 250 cc oh disini sudah asfal kalau saya lihat di google disini itu masih puffing teman-teman tapi gak tahu ya itu google foto tahun berapa saya kurang tahu wuih kita menuju ke kota batu naik naik ke kota batu naik naik ke kota batu oh iya baru ini ini plank saya juga lagi dibuat ini tikungan tajam ini uh hampir 180 derajat teman-teman hati-hati ya kalau kesini bismillahirrahmanirrahim nih tapi ada kacanya situ baru juga ini ini tanjakan uh luar biasa kita di atas teman-teman lumayan dedel juga ini tanjakan ini dedel tuh apa ya nanjak curam menuki tajam hasik naik bosa jawadnya di tempat saya tuh tanjakan apa munggahnya dedel munggahnya dedel tuh sangat sangat terjal teman-teman ya naiknya tuh sangat terjal tuh disana tuh puncak gunung panderman ya basundara apa busundara gitu basundara nanti kita akan coba terbang kandron hasik asli ini dingin suhunya turun ke 21 teman-teman kita tadi di kota batu 23 ya disini ke 21 dan suhu di motor saya ini 1 derajat lebih tinggi dibanding suhu termometer biasa jadi hasilnya 20 derajat wah wah ini asfale baru teman-teman asli saya yang lihat youtubenya masknya siapa itu disini masih puffing ya sama liat di google juga sih coba nanti tak tampilkan di dalam video kalau 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 saya ingat ya tak tampilkan dalam video foto google nya wah ini nanjak terus dari tadi teman-teman tanjakannya luar biasa ini villa-villa tanjakan ini terjadi asli ini bapaknya sampai pakai tongkat tongkat kayu ini saya toyasakti punya kerasakti toyasakti dari emas di film ini ada pohon apa ini timun apa melon masuk di desa apa ini mungkin teman-teman yang nonton video saya ada yang rumahnya sini suhunya turun lagi 20 derajat celcius semakin tinggi semakin turun suhunya ini rumah-rumah pada bangun ini ada portalnya juga pakai bambu ini dingin asli dingin banget ini sampai jekut ini ini aja musjid gede juga ini hari minggu teman-teman adem wah mau telek jaran apa-apa ini monggo pak wah itu ada toko van derman karena dibawahnya gunung van derman ya van derman apa van derman yang bener ini ada tulisan apa ini kultra kampung kultra ya apa kampung kultra ini kita naik lagi nanjak saya gak tau ini arahnya kemana yang penting kita nanjak saja bensin sudah tak penuhkan ini tadi wasli waduh banget ini teman-teman wah ini arahnya nanti oh kesini kali ya kanan mungkin ya oke kita menjelajah di oh itu yang puffing sana teman-teman itu ada masih ada puffing tuh oh kerja bakti ini ini jalan masih puffing ya disini dan puffing puffing lama ini teman-teman aspalnya sampai disini saja harusnya naik motor trail ini karena ganteng saya gak punya motor trail yuk pakenya X-Mac punya X-Mac kok oh disana juga ada jalan turun kita ke kiri sini yuk oh sana ada jalan turun kita ke kiri sini aduh moga-moga jalannya masih layak lah saya pakai motor 250 cc tapi metik gede paling kalau ada orang lihat ngopong belusuan tekan kending belusuan ini lokasi yang dekat tapi saya belum pernah kesini dekat dari rumah saya sekitar 1 jam saya santai ini tadi berangkat dari rumah jam berapa tadi ya jam 7 lebih ini jam 7.49 7.50 ini naik terus ini wow puncaknya panderman sana teman-teman nanti kita akan terbangkan drone ya kesana ya oh ini pada momendaki teman-teman ini ya yang momendaki itu disini saya tak cari warung aja oh ini warung tapi tutup oh ini puncaknya ini pendakian ini oke 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 kita kesini saja kita lanjutkan apa namanya naik naik drone saja ya saya tak cari menerbangkan drone ini warna wisata panderman atau budak oh parkirannya disana aduh saya ambilkan se oh berfiah dilarang menyalang kembang api budak kanan panderman kiri oh itu masih pada mendaki disana oke kita lanjutkan menggunakan drone saja jadi disana ada parkirannya juga teman-teman ya disana ada parkir motor parkir mobil disini disana ada loketnya saya rewana wisata panderman atau budak oke kita mau cari lokasi untuk ngedrone kita turun dulu dulu ya aduh disini rame soalnya gak penak kita turun nunggu kan ojek bos asik ojek bos asik masya Allah luar biasa re itu adalah negeri di atas awan oke kita berhenti dulu saya mau foto-foto dulu karena di depan sana bau bagus banget ya itu ya keren bagus ya teman-teman ya di depan sana itu kelihatan apa namanya awan asik negeri di bawah gunung di bawah awan oke wih wih waduh 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 ya nanti kita akan coba lihat menggunakan drone semampunya ya karena saya lihat di peta itu jarak ke puncak sekitar 1,9 kilo padahal drone saya 1,5 itu sinyal biasanya udah putus-putus dan ketinggian gak setinggi ini wuh kita coba lihat pemandangan bawah kalau dari atas dari atas ini teman-teman bentuknya seperti apa ya wih wih wuh mantep keren rek keren wih ninja gelak ini ini wih wih Cari tempat yang Lapang teman-teman Los ke arah puncak ya Ke arah puncaknya sana Basundara Nah teman-teman ini saya sudah parkir ya Saya sudah nyiapkan drone Di CIR2S dengan smart controller Ini kita akan coba Melihat puncaknya sana Di puncak Basundara Di Gunung Panderman ada dua sih Kita akan coba ke sana Nanti kita akan coba melihat pemandangan yang sangat bagus banget Di sana ya menggunakan drone Dari ketinggian sana Di puncaknya sana Seperti apa indahnya teman-teman Kalau tadi kita sudah lewat pakai jalan ya Eh pakai motor naik ke atas sana Sekarang kita akan coba terbang menggunakan Drone DGIR2S ini Luar biasa Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton